Intro Petugas dari Satreskrim Pores Payakumbu mendatangi rumah tersangka dugaan penipuan berinisial HEP di daerah Sarilama, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saat didatangi petugas HEP yang tengah hamil 6 bulan ini menangis di hadapan keluarganya. HEP diamankan oleh petugas dari Mapores Payakumbu, Sumatera Barat karena dugaan penipuan dengan modus menawarkan proyek kepada korban dan ternyata proyek tersebut fiktif. Setelah dibujuk oleh keluarga dan petugas, HEP mengeluarkan sejumlah barang bukti transaksi yang masih disimpannya. Dengan bukti yang cukup berupa rekening koran dan buku tabungan, tersangka langsung digeling petugas ke Mapores untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan penyidik, HEP mengakui bahwa proyek yang ditawarkan fiktif dan uang yang diterima dari korban selain digunakan untuk kepentingan pribadi, juga digunakan untuk menutup dan membayar fee proyek-proyek sebelumnya. Total dari aksi penipuannya mencapai 200 juta yang di dalam termasuk fee proyek yang dijanjikan. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapores Payakumbu, Sumatera Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Baik, jadi kami berhasil mengamankan seorang tersangka dengan inisial HE. Jadi tersangka ini melakukan penipuan dengan menjanjikan proyek-proyek fiktif. Untuk kerugiannya kemarin sudah kita hitung 142 juta. Pasal yang kita kenakan pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun kebiaran. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!